Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam beker. Senang sekali berjumpa lagi kita di webinar malam ini, webinar USK IP yang hangat. Terus untuk malam ini kita membahas masalah case and study updates pada kasus-kasus pasien dengan gangguan di neuropathic pain. Nah, untuk malam ini, peserta kita tidak hanya dari peserta 3NLP IPN, tapi juga dari PNSK, Pornik, dan dokter-dokter lainnya yang pernah ikut dalam sesi acara webinar yang kita selalu lakukan dari PNSK. Untuk bergema, sebentar. Bergema, sih? Baik. Masih bergema nggak ya dok, dokter Tenny malam? Hari ini akan ada beberapa case yang akan kita bahas. Salah satunya nanti juga akan disampaikan oleh dokter Tenny, selain dari dokter Nafi. Tapi, untuk, oh ya sebelumnya, karena mungkin banyak dokter-dokter yang baru belum pernah ikut dalam sesi webinar PMN kita, saya akan memperkenalkan dulu berikut CP dari dokter TCT Novi, SPKFR, MKS, FIPP, CIPS. Beliau aktif bekerja di Bandung Pain and Rehab Center sebagai Director dan Pain Specialist, dan selain itu juga di Rumah Sakit Advent. Aktif juga sebagai dosen pengajar di Stikas Dharma Usada Bandung, dan untuk Pain Management Network ini juga dokter Nafi sebagai Program Director. Dan di Indonesian Pain Academy, dokter Nafi sebagai Trainer. Untuk riwayat pendidikan, beliau menumpuk pendidikan kedokteran umumnya di UNPAD, lalu melanjutkan Master Science in Sport and Physiology di UNPAD, lalu melanjutkan Master of Science in Medical Medicine juga di UNPAD, lanjut SPKFR di UNPAD tahun 2013, dan beliau meraih kompetensi untuk melakukan IPAD USGNC UM-Guided pada tahun 2017, dari IKFR Indonesia, dan lalu Fellow of International Pain Practice tahun 2017, dari World's Institute of Pain dan CIPS tahun 2017. Selanjutnya, beliau juga aktif dalam organisasi ID, Perdosri, SIG Perdosri, yaitu Subspecial Interest Group Perdosri, aktif juga sebagai penguji di Indonesia Physiatory Collegium, GFR, dan WIP, IISP, dan beliau juga adalah sebagai Director of Watmu Chapter Indonesia. Sebagai Sekretaris Perdini, Pesatuan Dokter Intervensi Indonesia, dan Indonesia Medical Acupunteris sebagai anggota, dan Taksif juga sebagai anggota. Baik, sudah bergabung dengan kita ada Dr. Novi. Selamat malam, 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 Prof. dan Dr. sekalian. Senang bertemu kembali. Selamat malam, Dr. Novi. Selamat malam, Dr. Novi. Malam ini, dari kita, saya akan update pada NAPDOK. Mungkin banyak dokter-dokter yang belum mendengar tentang NPM Minta Dana. Di sini ada yang baru soalnya. Kita akan mulai sedikit tentang bagaimana menerangkan NAPDOK. Oke, baiklah, karena diminta demikian, sulit sih sebenarnya untuk menerangkannya, namun saya usahakan untuk bisa dokter-dokter mengangkat bagaimana cara menengani NAPDOK syndrome, yang artinya kita harus mengetahui bagaimana mendiagnosisnya. Berarti, kalau saya harus tahu bagaimana diagnosisnya, berarti saya harus tahu gejala, sign and symptomsnya bagaimana, dan bagaimana cara menggali anamnesisnya ya dok ya. Secara umum, gejala dari NAPDOK itu adalah gejala yang meliputi nyeri neuropatik, yang sering disertai dengan rasa baal atau kesemutan yang biasanya dirasakan sepanjang waktu, terutama pada saat beraktifitas yang menyebabkan saraf tersebut lebih terjepit atau lebih terentrep. Nah, gejala dari neuropatik pain itu biasanya sifatnya dalam penceng gitu ya, kadang-kadang seperti terbakar dan dia fully localized. Artinya, kalau pasien disuruh menunjukkan dengan satu jari di mana, pasien itu nggak bisa menunjukkan dengan jelas. Biasanya, gejalanya itu didistal dari tempat dia mengalami penekanan. Jadi, kalau penekanannya terjadi di sini, gejalanya itu ke distalnya, walaupun dia bisa bergerak ke proksimal. Tentang nef, seluruh badan kita ini kan dari ujung kasarnya, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu ada sarafnya, walaupun nggak yang mati-mati seperti rambut kuku itu, nggak ada sarafnya sih. Kalau kita potong, kita gunting, nggak ada rasanya. Namun, di bagian-bagian yang semua yang masih hidup itu ada sarafnya. Dan persarafan itu secara umum ada di area kepala, leher, lumbu, upper extremity, pinggang, dan lower extremity. Dan kalau kita melihat saraf kita, kita punya susunan saraf pusat, punya susunan saraf perifer. Susunan saraf pusat itu terdiri dari otak, otak besar, otak kecil, batang otak, dan ke perifernya, dan termasuk sampai ke sum-sum tulang belakang. Jadi, kalau bisa tolong ambilkan itu. Jadi, kalau kita punya ini, ini adalah tulangnya saja ya dok ya. Kalau bisa fokus ke sini semua. Zoom out supaya kelihatan sampai atas. Oke, ini saya nggak perlu banyak bawahnya. Bisa ditundukin atau ditengadahin, tengadahin, sorry, kameranya. Supaya mejanya nggak banyak kelihatan. Tapi ininya saya perlu kelihatan. Ininya bisa kasih lihat. Oke, terima kasih. Jadi, kalau saya berdiri, ini kurang lebih kalau saya jinjit, ini adalah real size saya. bisa tolong kamera. Nundukin dikit. Oke, di-zoom lagi sedikit. Oke, kalau saya berdiri tegak begini, ini adalah tulang belakang saya. Di sini ada korak. Jadi, kepala saya. Kemudian ini adalah tulang belakang di bagian sertikal, ada tujuh, di terakal ada dua belas, lalu di lumbal ada lima, lalu sakrum. Ini adalah ilium. Dan ke bawah itu, kiri kanan ada ekstremitas atas, eh, bawah. Di sini ada ekstremitas atas. Mulai dari otak, itu ada susunan secara pusat. Otak besar, otak kecil, medula oblongata. Kemudian, kalau saya beginikan, otaknya kan tidak ada nih, karena keraniumnya saya buang. Otak ini berhubungan dengan medula spinalis yang berlanjut terus sampai ke lumbar dua tiga yang berada di dalam kanalis spinalis. Relay saraf itu bersumber dari otak ke perifer. Perifernya itu melalui nofrut yang ada di cervical, terakal, ini yang kuning-kuning semua ini lumbal sampai sakral. Sampai sakral lima. Nah, yang disebut dengan saraf perifer adalah mulai dari nofrut ke distal. Dari nofrut ke distal. Yang di dalam sini adalah pusatnya. Nah, sehingga kemudian kalau kita mengingat lagi, semua susunan saraf perifer ini mempersarafai area tertentu. Podi cervical dia keluar nofrut cervical 1, 2, 3, 7, sampai 8, torakal 1, sampai 12, nofrutnya kiri kanan, lalu lumbar 1, sampai 5, kiri kanan juga, dan sakral 1, sampai 5. Dimana masing-masing nofrut ini punya bandelnya, punya bandelnya, punya kumpulan serabutnya yang disebut dengan kalau di atas itu ada brahial plexus, brahial plexus, yang sumbernya dari C5 sampai T1. Jadi, kalau kita lihat di sini, dari C5 sampai T1 ada brahial plexus, lalu di bagian lumbar ada plexus yang lain, yaitu lumbar sakral plexus. Lumbar plexus, kalau kita lihat saat ini, kebetulan ini punya nya naf, tolong kamera, tolong kan saya kasih tahu Dori sama kapan untuk pindah. Nah, saya ulang, kalau brahial plexus itu mulai dari C5 sampai T1. Dari C5 sampai T1 ini, dia mempunyai jalur tersendiri, dimana kalau brahial plexus itu nafrut, C5, dan C6 ini bergabung menjadi terang yang upper, lalu C7 ini terus berjalan ke distal membentuk terang yang middle, lalu C8 dan T1 nafrut ini bersatu membentuk terang yang lower. Masing-masing terang yang upper, middle, dan lower ini akan bercabang menjadi divisi yang anterior dan posterior. Cabang posterior dari terang yang upper, middle, dan lower ini akan membentuk cord posterior ini. Sedangkan divisi anterior dari terang upper dan middle akan membentuk cord yang lateral. Sedangkan divisi anterior dari terang yang lower dia akan berjalan ke distal membentuk cord yang medial. Nah, mulai dari sini kemudian masing-masing dari awal sebetulnya masing-masing root trans division cord itu akan membentuk branch termasuk terminal branch di akhirnya. Kalau kita lihat di terminal branch yang terakhir lateral cord ini akan mempercabangi musculopotaneous nerve dan bersama-sama dengan cord yang medial dia akan membentuk media nerve. lalu kalau kita lihat cord yang posterior di terminal branch dia akan mempersarapi mempersambangi axillary nerve dan radial nerve lalu cord yang medial akan menjadi ulnar nerve. Di samping kemudian kalau kita mundur lagi di cord yang lateral itu ada lateral pectoral nerve lalu di posterior itu ada sub skapular upper dan lower serato lakodorsal nerve lalu di cord yang medial itu ada medial pectoral nerve dan medial brahi muskulo muskulo gotonius brahi dan antebrahi oke lalu di trang yang upper ada cabang nerve yaitu suprascapular nerve dan subcravius lalu di root itu ada dorsoscapular nerve c5 c6 c7 itu akan tercabangi long thoracic nerve yang masing-masing saraf ini mempersarafi area tertentu kulit tertentu otot tertentu di badan kita contoh kalau lateral pectoral nerve ini adalah saraf yang akan mempersarafi pectoralis mayor lalu kalau median nerve contohnya disini akan mempersarafi bagian sensoris dari tiga setengah jari disini tolong tiga setengah jari jempol telunjuk jari tengah dan jari manis oke lalu kalau ulnar nerve cuma satu setengah jari contoh ya sehingga dari pengetahuan anatomis dari brahial preksus pada saat saya mendapatkan kasus pasien dengan baal kesemutan di tiga setengah jari ini saya tahu kemungkinan besar itu adalah area yang dipersarafi oleh median nerve mungkin yang terjadi adalah penjepitan median kalau areanya cuma disini penjepitannya kemungkinan besar adalah di area di bawah freksor retidakulum yang kita kenal sebagai carpal tunnel sindrom contohnya itu nah sekarang kita kembali ke gambar yang di slide ini oke ini ya nah tadi brahial preksus kalau lumbar sacral preksus ini adalah lumbar preksus lumbar preksus tolong kesini lumbar preksus asalnya dari perakal 12 lumbar 1 lumbar 2 3 4 dan 5 dimana secara skematis yang tadi brahial preksus juga sama secara skematis dia akan mempercabangi dari T12 itu ada cabang ke iliohipogastrik lalu teruk 12 bersama-sama dengan lumbar 1 itu akan mempercabangi ilioingwinel 9 L1 dan L2 itu akan mempercabangi gendito femoral nerve lalu L2 3 4 dia akan mempercabangi obturator nerve dan lateral femoral cutaneous nerve ini cepat aja ya dok ya nah materinya padat banget lalu femoral nerve dan sisanya itu L4 5 itu akan berkontribusi terhadap lumbar sacral preksus ke sacral preksus yang di sebelah kanan nah contoh ya di lumbar preksus itu kalau ilioingwinel iliohipogastrik nerve terjepit maka gejalannya adalah boal kesemutan di selangkangan sesuai dengan distribusinya kalau kita lihat gambarnya kembali lagi ke slide boleh ini ada ilioingwinel nerve ini dok yang ada kursor biru dan iliohipogastrik nerve yang akan berjalan ke ingwinel area sehingga pada pasien-pasien yang pos herniorafi misalnya kadang-kadang pada pasien seksio yang melintang luka operasinya atau pada gadis ibu-ibu yang selananya ketat itu di hip nah sering terjepit ilioingwinel iliohipogastrik nerve itu disitu sehingga gejalannya bahal kesemutan di area selangkangan kadang-kadang sampai ke labia mayura dan scrotum contoh yang lain kalau yang terkena adalah lateral bisa kembali lagi ke sini lateral femoral cutaneous nerve gejalannya adalah baal kesemutan di lateral paha kita lihat di sini lateral femoral cutaneous nerve yang ini ada kursornya ini gejalannya adalah baal kesemutan panas di lateral paha di sini nah dari area yang terkena kita tahu bahwa yang terkena adalah seraf yang bersangkutan kalau obturator nerve gejalannya adalah baal kesemutan di bagian medial paha oke lalu gitu di lomba plexus kalau yang di sacral plexus ini dari slide ya dok ya kita lihat di sini sacral plexus itu merupakan kerjasama dari lomba 4 lomba 5 sacral 1 sacral 2 sampai sacral 3 dan 4 nah di proximal sacral plexus ini akan mempersambangi sciatic nerve sciatic nerve adalah saraf yang paling besar kalau kita lihat slide-nya ini ini sciatic nerve ini oke yang didistal di fossa poplite ya dilipat putut dia akan mempersabangi dua cabang besar yaitu common peroneal nerve dan tibial nerve yang di kertas ini ya dok ya dimana common peroneal nerve ini merupakan kontribusi dari lomba 4 sampai sacral 2 dan tibial nerve itu dari lomba 4 sampai sacral 3 nah didistal dari sacral plexus ini L4 L5 L1 itu akan mempersabangi superior dutel nerve lalu L5 S1 S2 ini akan mempersabangi inferior blutel nerve lalu S1 S2 S3 akan mempersabangi posterior femoral cutaneous nerve dan S2 S3 akan mempersabangi pudendal nerve pudendal nerve ini kalau terentrap kalau terjepit akan menyebabkan pasien ini sakit pada saat buang air besar buang air kecil dan berhubungan seks jadi kalau ada pasien yang seperti itu pikirkan kemungkinan ada pudendal nerve entrap itu ya dok ya itu secara garis besar nah kalau kita ingat lagi ini dok adalah distribusi dermatoma dari nafrut S2 ini di kepala dok di puncak kepala ini S1 itu ini dok S1 itu ini ya dok ya di gambar yang ini kalau pada posisi manusia itu dianggap sebagai makhluk yang kurduh pedal ini T1 yang pink ini tidak banyak dipakai yang harus diingat yang ini dok yang di sebelah kanan dimana C2 tadi masih sesuai ya dok ya di area kepala di sini lalu C3 leher C4 ini dipundak dok C5 lengan atas bagian luar C6 lengan bawah bagian luar lalu C7 ini dok yang kuning di jari tengah digiti 2 dan digiti 4 C8 jari manis lalu T1 yang tadi disebutkan ya dok ya lalu berlanjut ke terang level papilamame itu T4 dari T4 sampai ke bawah clavicula itu dibagi menjadi 3 area T2 T3 T4 sampai umbilicus itu T10 dok jadi kemudian kita bagi lagi di sifoid itu T8 nah antara T8 sampai T4 itu kita bagi T5 T6 T7 antara T8 sampai T10 ada T9 inguinal itu T12 L1 sehingga antara imbidicus dan inguinal selangkangan itu ada T11 dan T12 kemudian di lutut lututnya persis itu perbatasan antara L3 dan L4 tengah-tengah paha itu L2 bagian medial betis ini ikuti kursor saya dok ya itu L4 L4 lalu bagian lateral betis itu L5 dia menerus sampai ke jempol kaki S1 itu pelantar pedis telapak kaki sampai ke jari-jari kelingking kaki kaki luar nah kalau kita balik badan kita di belakang ini ada S2 dok dari betis sampai ke pertengahan paha lalu pertengahan paha sampai ke dekat lipatan paha itu pantat S3 lalu di tengah-tengah sini ada S4 dekat anus semakin kesentral itu S5 nah ini harus dihafalkan mau gak mau kalau kita mau mengerti tentang gejala yang dialami pasien karena pada saat pasien datang kita harus menentukan pasien itu gak akan bilang saya gangguannya di nefrut saya gangguannya di saraf perifer dan sebagainya jadi gejala kita tahu oh ini sumbernya di nefrut oh ini di saraf perifer saraf perifer yang mana kalau gak hafal ini dipasang di meja atau di dinding sebagai hiasan pada saat kita nerima pasien kita seolah-olah menerangin ke pasien pada kita lihat lagi oh ini yang mana ya gitu ya dok ya lanjut ya dok ya nah tambah ruut lagi di diagram ini karena kemudian disini diperlihatkan tadi cabang-cabang berahnya plexus dan cabang-cabang dari lumbang plexus serta sacral plexus jadi kalau dipetakan badan kita ini seperti begini persis seperti kalau misalkan berminat bisa WA atau WA PMN yang tadi menyirim link untuk webinar yang sekarang dan ini PMN lainnya adalah basic operas omgadi intervention PMN jemaah yang dijual untuk MSK yang kuning gabungan kedua dan yang merah untuk yang Anda baik kalau itu masih ada yang sekarang yang MSK beres minggu hari jumat ini kita terakhir dok materi yang untuk yang basic ultrasound guided ini hanya bisa diikuti oleh dokter spesialis tapi kalau untuk yang fornip boleh dokter umum dan dokter spesialis kita masuk ke case oke case and update sesi ini sebetulnya ditujukan untuk grup yang nerve ya cuman karena ini sifatnya share case maka toh yang berhadapan dengan pasien-pasien nyeri yang sifatnya neuropathic pain yang disebabkan nerve entrapment itu bukan hanya dokter spesialis bukan hanya serta program 3MLP yang nerve maka kami memikirkan untuk buka ini untuk sebanyak mungkin dokter yang mau tahu minimal untuk membuka wawasan bagaimana sih case-nya seperti apa seruat apa gampang misalnya gitu ya dok ya yang pertama oh belum sorry hehehe yang cepat-cepat aja nah biasanya suka sampai malam kita mau sampai ngeberapa nih 99 katanya case yang pertama itu wanita 63 tahun saya berharap ini interaktif aja ya dok ya karena saya tahu disini ada dokter umum ada nero ada rehab ada sesi silahkan pada saat saya minta dokter untuk berinteraksi itu maksudnya supaya kita sama-sama berpikir supaya kalau denger saya ngomong aja nanti pasti ngantuk supaya ada gambaran juga dari pihaknya dokter bahwa oh menurut saya gak begitu kok dok misalnya gitu ya dok silahkan perempuan 63 tahun ibu rumah tangga EDL-nya activity of daily living independent peluhan utamanya nyiri kepala on and off selama satu tahun udah dokter artinya kadang sakit kadang enggak sakit kepalanya itu berdenyut di kepala yang kiri terutama di belakang disini sampai ke alis yang alis sampai ke telinga kiri disini kalau sedang sakit terganggu aktivitasnya karena nyut-nyutnya itu sering pasien ini sering minum obat tapi kalau obatnya diminum ya hilang sakitnya kalau sedang sakit begitu durasi kerja obatnya itu selesai jadi lagi setahun gitu dok nah pasien ini punya masalah hipertensi dan diabetes meritus serta gastritis obat yang diminum parastamol dan analisik tidak ada riwayat alergi sorry sudah itu saja kan sering ketemu pasien sakit kepala ya dok mau diapain silahkan dok mungkin jadi kita webinarnya bersifat interaktif kalau misalnya dokter ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan untuk analisis pasiennya boleh disampaikan boleh hidupkan micnya atau di chatbox dan boleh juga misalnya dokter dari analisis ini kira-kira apa ya yang bisa menjadi jadi untuk pasien ini gitu boleh disampaikan juga di chatbox atau hidupkan mic silahkan karena tujuan dari webinar kesen update ini kenapa kita open untuk baik dokter yang sudah pernah ikut acara PMN ataupun belum karena supaya kita bisa sama-sama sharing ilmu di webinar kali ini gitu dan sebetulnya kami berharap bukan hanya kami yang share case tapi dari peserta penmanagement itu pun share malam ini sepertinya ada satu yang mau share ya karena saya yakin sih termasuk saya juga kadang-kadang duh ini apa ya nah seru juga kan udah diampar ke forum sehingga membuka mata teman sejawat yang mungkin belum pernah menemukan kasus yang serupa untuk ikut berpikir supaya pada saatnya nanti ketemu kasusnya jadi ingat oh dulu misalnya Dr. Anissa pernah share caranya PMN kasusnya jangan-jangan sama misalnya Dr. Dewi ada masalah di hip misalnya kenapa nggak baik saya lakukan anterior reses intervensi masih sakit aja ternyata femoral utaneous nerve entrapment misalnya gitu kejalannya apa sih tadi nah saya tampilkan kasus ini ini real case sembuh sih sudah cuma untuk memancing dokter aja karena ini kaitannya dengan kelas nerve entrapment barangkali dokter mau urun rembuk ikut memikirkan ini apa dok silahkan dok dd-nya apa sih kalau saya punya kasus seperti ini jangan takut salah ya dok ya kita sistemnya dok misalnya dari anamnesis dd- apa yang terfikirkan nanti setelah itu kita akan ada pemeriksaan fisik kemungkinan dd-nya jadi gitu dok silahkan dok Bapak menyampaikan pendapatnya atau ada yang ingin ditambahkan untuk bagian anamnesisnya dok sakit ketemu kan lu berasa sekali ya dok sering mungkin kita temui sehari-hari silahkan dok kalau tidak ada masukan dokter ini neuralgia trigeminal sakitnya disini dok di belakang kepala sampai ke alis mata sampai ke pelipis trigeminal itu distribusinya biasanya begini dok ya kan ini V1 ini V2 ini V3 ini V1 ke mulai dari pelipis ke forehead V2 itu maksila areanya V3 itu manipula ini belakang kepala puncak sampai ke alis dan lipis bone entrapment boleh oke greater 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 occipital nerve itu adalah saraf yang merupakan cabang dari C2 C3 dok yang berjalan di leher ke kalau saya buka ini dok ke sini dok ke occipit dan terus sampai ke vertex distribusinya demikian jadi kalau mau dianggap sebagai greater occipital nerve entrapment boleh karena nyeri itu tiga aja sih dok nyeri lokal disitu sumber masalahnya disitu seperti yang Dr. Tenny sudah sampaikan dedeknya atau nyerinya disitu tapi dia revert dari tempat yang lain jadi kalau dia revert sampai ke alis sampai ke previous mungkin aja gitu ya dok ya dari greater occipital nerve lalu yang ketiga itu karena dia disebab nyeri disitu disebabkan karena penjalanan dari tempat yang lain dan ini biasanya karena saraf apakah saraf perifer maupun saraf yang lebih sentral adalah sebabnya tadi saya tampilkan gambar orang yang merangkak orang yang berdiri tadi untuk memberikan lagi memori bahwa kalau C2 yang mengalami masalah maka C2 nya disini kan dok di leher tapi kemudian terasanya itu sampai kudang gitu maka dptp ini ddmtps ddmtps mtps dimana di upper back bisa sih jadi kalau kita ingat lagi kepala kita ini kan ditopongnya oleh leher leher itu ada otot-ototnya yang bersambungan dengan otot-otot di upper back sehingga pada saat upper back ini mengalami mtps mtps itu adalah myofasial tiger point syndrome maka otot-otot di upper back itu akan kencang 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 itu artinya dia kontraksi apapun sebabnya kalau dia kontraksi maka kemudian dia akan menarik otot-otot di sekitarnya jadi tertarik juga kan dok jadi otot-otot leher ikut tertarik otot-otot leher tertarik maka otot-otot kepal juga akan ikut tertarik sedangkan tadi saya sudah sampaikan bahwa di oksipot sini ada greater oksipital nerve yang lewat di antara lapisan otot yang disana sehingga pada saat ototnya tadinya harusnya flat begini rata kemudian dia menjadi kencang salah satu misalnya gitu ya atau salah dua atau salah tiga maka barang yang lewat disitu dalam hal ini greater oksipital nerve dapat terjekit sehingga muncul gejala yang bersesuaian dengan area yang diperserapi oleh greater oksipital nerve tersebut jadi mtps atau berbisa apa lagi dok yang lain dok menyampaikan pendapatnya silahkan dok 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 si natalia bambang luter novi eh luter novi nih luter novi aulya luter zia luter ratna silahkan dok luter rita halo dok luter sabin apa kabar dok luter bill jones luter di alphonia ada luter pendapat yang lain luter luter Sabin TTH, Tension Type Headache, bisa ya dok ya Tension Type Headache itu apa dok Tersabin, boleh Terangkan dok Ini untuk teman-teman yang belum tahu Silahkan Dr. Sabin TTH itu apa dok Tension Type Headache, supaya kita sama persepsinya ya Jadi headache yang disebabkan oleh tension Tensionnya dimana dok Di leher, di upper back, di kepala Tersabin, monitor dok Tersabin itu dari Cenggara ya Dari Papua, siapa ya Monitor DC Mana dengan DC Oh iya Jam Malam Jam malam dok Jam sepuluh kayaknya disana ya Iya Jadi Tension Type Headache di kepala Oke Lalu ada dada yang lain dok Sementara PPT-nya Sedang di utak-atik Sama dater kansa nih Ada dada yang lain dok Nih Dibunculkan lah Nih dok ya Hmm Dada di aneh Tahan loh dok Ada dok Ada sendok saran yang lain Disitu gak bisa di edit Gak apa-apa Yuk Gak apa-apa Oke Hedeknya ya dok ya Tadi dari yang sudah di Katakan Ada diterteni Dokter Sabin Tension Type Headache Miofasial Tigger Point Syndrome Di upper back Greater occipital nerve entrapment Bisa Greater auricular Sinistra entrapment Karena Distribusi Sampai pelipis Bisa Ya dok ya Jadi apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman Disini Oke Ya doknya masih bisa Yang lain sih Bisa banyak banget Cuman yang utamanya Yang terpikirkan oleh saya Saat itu adalah Empat hal yang sudah Juga teman-teman Sampaikan tadi Nah Kemudian Dari Anamnesis Tersebut Kan tadi saya sudah dapat DD Sudah punya Diferensial diagnosis Dari Diferensial diagnosis Tersebut Saya arahkan Pemeriksaan saya Sesuai dengan DD tersebut Ya dok ya Vital saya selalu diperiksa Normal Tensi nadi Respirasi dan Saturasi Lalu Atregio head and neck Di kepala Rest of motion full Rest of motion kepala itu Koreksi Tensi Lateral pain Kiri kanan Rotasi Kiri kanan Sebetulnya Dari gerakan ini saja Kita sudah Bisa berharap Menemukan banyak hal Nyeri Dirasakan pada saat Pasien melakukan Lateral pain ke kiri Dan Rotasi ke kiri Dan rasa sakitnya itu Di upper back Kiri Oke Lalu Ada trigger point Di upper back Yang kiri Di kanan juga ada Tapi lebih banyak Di kiri Ada nyeri tekan Di greater Oxyvitonus juga Dari Nomor rating Rating scale nya 6-7 Di skala 0-10 Ada pemeriksaan lain Atau boleh langsung Boleh langsung Oke Sehingga Dari anamnesis tadi Kita punya DD Lalu masuk ke Pemeriksaan fisik Saya menemukan Hal yang bisa Mengeksklud DD yang diperoleh Dari anamnesis tadi Dan ada yang Menguatkan DD Oke dok ya Sehingga Diferensi Di anusiasnya Menjadi Boleh sumbang saran lagi dok Silahkan dok Gak apa-apa Dari sini aja Bisa keluar DD kan CRS Si apa ya dok Terdisi Gond Ya Greater Oxyvitonus Karena ada Dari anamnesis Ada Greater Oxyvitonus Intracone Dari pemeriksaan Ada nyeri tekanan Di sana Lalu Servical Root Syndrome Kalau Servical Root Syndrome Itu artinya Ada radiculopathy ya dok ya Kalau radiculopathy Kita mesti cek Upper extremity Upper extremity Ada pemeriksaannya Di sini Statusnya Neofasial Tigger point Di sternocleidomastoid Ya Tadi ya Di upper back Dan Leher Jadi Pada saat kita punya Pasien dengan Menyeri di area tubuh tertentu Saya membiasakan diri Periksanya Bukan hanya di situ saja Tapi Ke Cephalat Dan ke Kaudat juga Kiri kanan juga Untuk membandingkan Seandainya Ada perbedaan Kiri kanan Atas bawah Dan seandainya Ada kaitan Antara atas bawah Kiri kanan Jadi contoh Kalau dia sakit kepala Saya mesti Cek Upper extremity Juga Sususnya shoulder Dan upper back Untuk mengeksklude Dan leher Untuk mengeksklude Kemungkinan Menyeri kepala Yang sumbernya Dari luar Dari pemeriksaan Upper extremity Ada ya Biasanya Saya periksa Tidak tertuliskan Mungkin ya Tidak tertuliskan Berarti normal Tidak ada masalah Di upper extremity Tidak ada Nyeri menjalar Tidak ada Baal kesemutan Jadi cervical Root syndrome ini Tidak ada Kalau MTPS Iya Tadi dedeknya kan Dari anamnesis itu Ini dok TTH MTPS GON Dan greater auricular Sinistra entrapment Dari keempat ini Yang mau di extrude Yang mana dok GON Masuk ya dok ya MTPS masuk TTH Iya Yang tinggal mau di extrude Itu greater auricular Sinistra entrapment Jadi Dari awal cervical root syndrome Itu gak masuk Hitungan Jadi sesuatu yang tadinya Tidak ada Jangan diada-adakan Kecuali Kalau pada pemeriksaan fisik itu Kita menemukan Hal yang baru Yang harus kita konfirmasi Kembali ke Anamnesisnya Oke dok ya Oke Nah Kalau kita sudah punya bayangan Dedeknya tadi Ya dok ya Pertanyaan berikutnya adalah Kita mau periksa apa lagi Dari klinisnya Atau dari anamnesisnya Atau kita mau melakukan Pemeriksaan penunjang yang lain Untuk membantu kita Menegakkan Diagnosis dari Dede yang sudah ada Atau ternyata Oh dedenya Nggak soal semua nih Saya perlu sesuatu yang lain Untuk bantu saya Melakukan Diagnosis Ada masukan dok Ada masukan Kita mau periksa apa Mau periksa x-ray Mau periksa city scan Gitu dok Mau periksa MRI Sakit kepala Sakitnya soalnya sudah setahun dok Nggak baik-baik Obat yang terakhir diminum tadi Analisik itu ya Dokter mau periksa X-ray Boleh Mau periksa Apa juga boleh Cuman tolong kasih tau Untuk cari tau apa Ya dok Terdewa Terbambang silahkan Terdia Aneta Ada keserah Nggak Oke Oke Cephalgia Indikasi untuk MRI kepala Suriganya apa Untuk meningkatkan Neoplasma cerebri Oke Masukan ini ya dok ya Kalau saya mikirnya Kalau saya mikirnya gini Kalau ada Neoplasma cerebri Itu mesti ada Peningkatan Tekanan Intrakranial Mesti ada Nggak dong Sehingga Muntah proyektil itu Harus ditanyakan Walaupun Kalau dia kronis Banget Mungkin Karena peningkatan Tekanan intrakranial Gradual Sehingga tidak terlalu Akut Sehingga tidak ada Muntah proyektil Itu bisa juga ya dok ya Terbiahannya Kebetulan sih Juga Pada pasien saya ini Saya tidak Tidak Periksakan MRI kepala Oke Kalau ini Jadi protab Misalnya dok Untuk menyingkirkan Neoplasma cerebri Bisa sih Seandainya Ternyata kita Tret lagi Nggak ada hasilnya Gitu ya dok ya Ada masukan lain dok Kalau masa intrakranialnya Kecil Tanda TTIK Tidak akan muncul Nah ini Listeningnya Tuh Nah kalau masa Intrakranialnya Kecil Bisa bikin Sakit kepala dok Sakit ya Tapi tidak menyebabkan Ketekanan Intrakranial Yang meningkat hebat Sehingga Muncul tanda-tanda TTIK Ya dok Oke setuju Oke MRI kepala Apalagi WSG untuk Check soft tissue condition Terziah Kenapa ya Terziah Yang dimaksud dengan Soft tissue condition Itu apa dok Apakah otot Gitu dok Otot ya Yang mau dilihat Dari ototnya Apa dok Apakah ototnya Kenceng Apakah ototnya Spasem Sehingga kelihatan Di WSG Atau gimana dok Hati-hati Dalam melakukan Pemeriksaan penunjang Karena Dalam semua Pemeriksaan Kedokteran sih Mestinya Saya baru Ngehnya itu Ngeh-ngeh bangetnya itu Setelah saya Bajar IPM Bahwa Kita ini harus Do no harm Terhadap pasien kita Do no harm itu Artinya kita tidak boleh Merugikan pasien kita Apalagi sampai Mencelakakan Sejak pasien itu Mulai datang Ya katanya untuk otot Datang Untuk Kita lakukan Anamnesis Jangan bertele-tele Kalau tidak perlu Tapi kalau misalnya Yang perlu Kelewatan juga Jangan Jangan sampai kita Terbawa Cerita pasien yang Kayak drama Korea Gitu ya dok ya Nah Ya nanti pasien yang lain Marah Lalu pada saat Pemeriksaan fisik juga sama Do no harm juga Jangan sampai kita Pemeriksaan kasar gitu Kayak epopasus Lagi sakit pinggang Itu kan kita Pemeriksaan kasar Sakit banget Atau Kita Suruh pasien duduk Berdiri Biring kiri Biring kanan Yang tidak Yang tidak Teratur Sehingga menyebabkan Pemeriksaan itu Menjadi lama Orang lagi sakit Tambah sakit Termasuk juga Pada saat kita Minta pemeriksaan penunjang Kalau tidak perlu MRI Ngapain MRI Kalau tidak perlu USG Ngapain USG Walaupun Khususnya untuk saya Saya ini pakai USG Pakai SIAM Untuk membantu saya Melakukan prosedur Melakukan tindakan Tapi untuk diagnostik Membantu kita diagnostik Belum tentu perlu Soft tissue Soft tissue di upper back Bisa lah Kalau Kita Mengalami Masalah Mengalami Nyeri Di misalnya Gigi saya sakit nih Saya akan Taruh tangan saya Begini kan Dok Ini adalah Usaha saya Untuk mengurangi Nyeri Kenapa Karena Rangsang mekanik itu Akan dihantarkan Oleh serabut saraf Yang jauh lebih cepat Kesempatan hantar Impulsnya Untuk sampai ke otak Sehingga pada saat Saya tekan Rangsang mekanik itu Akan masuk lebih dahulu Ke medula spinalis Sebelum Nyeri itu bisa masuk Itu mainannya Gate control teori Sehingga pada saat Rangsang mekanik masuk Nyeri gak bisa masuk Kita gak ngerasa nyeri Langsung minum aja ininya Rakit kepala juga kan Kita tekan Gini dok Ya Itu disebut dengan Guarding mechanism Sehingga Pada semua nyeri Pasti dok Kalau dokter cek Ronson Exanya itu akan bilang Kurvatura hiram Kurvatura Lordosis di leher Di lomba itu hiram Lurus Karena spasem Pasti Sehingga kalau kita cek Pake USG Ya spasem juga Jadi ya gak ada gunanya Gitu dok Hmm Iya 30 menit lagi Katanya gitu Tapi kalau misalnya dokter Mau Lihat-lihat Ya boleh aja Tapi gak penting-penting amat Gitu dok Karena pasti Tight Pasti kenceng Oke Walaupun Pada saat saya Melakukan Tindakan Misalnya di MCPS Saya kasih lihat Kepasiennya tuh Dok Eh Bu Pak Otot-ototnya itu Sedemikian kenceng Kayak gunung Saya masukin jarum ya Untuk memperlihatkan Bahwa Dengan memasukkan jarum pun Ototnya jadi flat Ototnya jadi flat Itu sebabnya Kalau saya bilang Pak Saya kasih jarum aja deh Dry needling Aku puntur Itu gunanya itu Karena Alat yang tadi kenceng Menggumpal Jadi relax Gitu ya dok ya Jadi kalau untuk Mencek aja Ya pasti kenceng kok Gak usah dicek-cek Maafnya dok ya Ada masukkan lain dok Dipegang aja Udah kenceng kok Kerasa Gitu ya Ada masukkan lain dok Ada pemeriksaan apa Si ibunya ada Enggak Terus kita langsung ya Nah Saya sih tidak melakukan Apa-apa Karena atas dasar Bahwa Diagnosis saya Sudah cukup Saya hanya Memerlukan Treatment Sebetulnya Saya masih singkirkan Red flag Sebetulnya dok Jadi MRI ini Seperti yang diterdia Anita katakan Itu untuk Menyingkirkan Betul Ada masa intrakranial Atau ada Hal-hal lain Yang menyebabkan Saya tidak mungkin Melakukan pengobatan Yang Ingin saya lakukan Apakah dengan Medica Menprosa Atau rehab Saya ini dokter rehab Atau dengan IPM Gitu ya Red flagnya itu Selalu Kalau ada Infeksi Trauma Tumor Secara umum itu dok Ya selain Kalau Kaitannya dengan Saraf itu Ada Gangguan Sensibilitas Gangguan Motorik Yang tiba-tiba Atau gangguan Otonom yang tiba-tiba Yang tadinya Enggak ada Jadi ada Apa yang tadinya Ada stabil Menjadi meningkat Hebat Itu red flag Red flag Yang menyebabkan Kita harus cepat-cepat Kalau kita Enggak tahu nih Kita harus cepat-cepat Kirim Ke IGD Biar dokter IGD Yang pusing Dia akan Teriasanya akan Membagi Apakah dia harus Kedokor Dasara Atau ke Pedi Dimana mungkin Diperlukan Tindakan Operatif Nah saya tidak Melakukan itu Semua Karena menurut saya Tidak perlu Diagnosis saya Cuman Greater Occipital nerve Entrapment Greater auricular Sinistra Entrapment Sesuai dengan Distribusi Dari Sakitnya Pasien Ini Greater Occipital nerve Area Tadi kan saya Tunjukin di Kepala saya Sendiri Ya dok Disini ada Yang Saya Timpa Dengan Kursor Ini dok Yang kuning Ini adalah Greater Occipital nerve Outer Entrap Di pangkal Kepala Maka gejalanya Bisa seperti Yang dialami Oleh pasien ini Lalu kita Lihat Greater Auricular Posterior Nerve Ini yang Ini dok Lintas Kesini Ke Belakang Telinga Plus Satu lagi Ini dok Pupil Piece itu Auriculo Temporal Nerve Oke Jadi Dede saya Itu Greater Occipital nerve Sinistra Greater Auricular Sinistra Dan Auriculo Temporal Nerve Entrapment Plus TPS Di upper Back Sinistra Saya gak Perinci Ini Stepnokledomastoid Dan lain-lain Rehab banget Ya dok Ya Kalau rehab Ini Pasti tahu Ini Stepnokledomastoid Atau Levator Strapula Atau Trapezius Atau Yang Lainnya Ya dok Ya Secara Umum Di Upper Back Sinistra Ya Setuju Ya dok Ya Oleh Setenggahan Silahkan Sehingga Kemudian Saya Mengapain Gitu Kan Tadi Kan Dari Anamnesis Pemeriksaan Fisik Saya Tujuannya Mencari Dede Kalau Sudah Ketemu Dede Ketemu Dianosis Kemudian Setelah Dilakukan Pemeriksaan Penunjang Atau Tidak Dilakukan Pemeriksaan Penunjang Mereka Saya Menteri Pasien Ya Betul Kan Kalau Saya Menteri Pasien Saya Terbiasa Set Saya Punya Masalahnya Apa Goal Apa Kalau Dianosis Kan Tidak Mencerminkan Problem Sebetulnya Sedangkan Kita Ini kan Problem Solver Sehingga Kemudian Kita Harus Tahu Masalahnya Apa Dari Greater Oxy Pital Nef Entrepent Dan Nef Entrepent Yang Lain Yang Masalah Ganggu Pada Saat Kerja Gitu Kan Karena Kalau Misalnya Ada Gangguan Tersebut Kita Tidak Perlu Treat Masalahnya Di MRI Misalnya Kita Temukan Kanalis Tenosis Berat Disertai Dengan Gejala Radikulopati Sehingga Kemudian Kita Bikin Diagnosis Radikulopati Padahal Pemeriksaan Fisik Dari Anam Nesias Juga Tidak Ada Kesemutan Tidak Ada Lemahan Otot Tidak Ada Gangguan Otonom Diagnosis Diagnosis Pun Bukan Radikulopati Problemnya Pun Artinya Sudah Beda Lagi Bukan Itu Sehingga Tetap Dede Keluar Diagnosis Keluar Kita Mesti Set Problemnya Apa Supaya Kita Bisa Rancang Goal Tindakannya Disesuaikan Dengan Goal Tujuannya Untuk Mengurangi Nyeri Sehingga Secara EDL Aktivitas Sehari Hari Pekerjaan Tidur Dan Lain Itu Akan Menjadi Lebih Baik Artinya Kualitas Kualitas Hidup Pasien Menjadi Meningkat Sesuai Dengan Dianosis Yang Saya Lakukan Adalah USG Guided Prevention Pain Management Di Greater Oxy Sinistra Ini Per USG Untuk Teman Teman Yang Di Kelas 3 MLP NERF Akan Mengerti Ini Tapi Untuk Teman Teman Yang Lain Mungkin Tidak Jadi Yang Dilakukan Adalah Scanning Terhadap Greater Oxy Pital NERF Yang Didapatkan Saya ulang Sedikit Itu Dengan Cara Memasang Probe Di Probe Di 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 Selapis Tipis Otot Disitu Kemudian Saya Geser Probenya Ke Inferior Sampai Menemukan Spina Prosesus Spinosus C1 C2 Yang Divit Lalu Saya Arahkan Probe Itu Ke Arah Mastoid Sehingga Ditemukan 3 4 Lapis Otot Seperti Ini Ini Adalah Lamina ini adalah sternocleidomastoid udah gambar USB-nya nanti ya nah ini ya ini adalah lamina C2 ada 3-4 trapis otot tergantung dari levelnya ini trapezius, bisa trapezius, bisa sternocleidomastoid ya dok ya lalu splenius capitis kemudian paling bawah itu ada obliquus capitis inferior dan di superficialnya itu semispinimus capitis antara lapisan otot yang kedua yang terakhir dengan yang kedua terakhir itu ada greater occipital nerve oke, sehingga kemudian kalau saya kembali ke slide yang tadi saya menemukan gambar yang sama target saya adalah disini jarum ke fasia yang membatasi dua lapisan otot yang terakhir ini video juga ya oh ini gambar aja ini videonya tadi ya dok ya saya pasangkan lagi jarum masuk ke fasia tersebut kemudian saya masukkan linokain 1% dengan dexaretason 5mg pada saat itu juga nyeri menjadi jauh berkurang kemudian tapi disini masih jadi saya lakukan block di bukan greater auriculonus sih sebetulnya auriculotemporal nerve dan setelah keduanya dilakukan memberi rating scale-nya menjadi 0 0 dari skala 0 sampai 10 dengan tanda-tanda vital masih normal kalau up 1 minggu pasiennya masih tetap oke itu harus dilakukan jadi pada saat setelah dilakukan pengobatan kalau IPM itu langsung instan kalau kita memberikan pengobatan secara medikamentosa atau rehat kita perlu beberapa waktu untuk evaluasi ya apakah 1 minggu setelah diberi obat atau rehab atau 2 minggu kita cek ulang bagaimana pengurangan nyerinya IPM juga sama cek pada saat itu juga pengurangan nyerinya seperti apa lalu kontrol 1 minggu untuk melihat kestabilan hasil pengobatan tentunya dengan setelah pasien ini beri edukasi yang menyebabkan greater occipital nerve intervention itu biasanya karena posisi bekerja yang tidak baik terlalu banyak menunduk sering main gadget sering main hp sehingga terjadi tight spasm di upper back yang akan menyebabkan kemudian otot-otot di neck juga menjadi bekerja ekstra kan kalau saya pernah kan ada yang belum pernah dengar saya pidato coba boleh pinjam itu kalau dokter punya kalau dokter punya tas yang beratnya 2 kilo atau 3 kilo atau akualah yang 1,5 liter dokter boleh pegang dokter kan saya oke kalau taruh disini di dekat aksisnya badan satu tangan ya dok ya dokter bisa ngikutin ini penting dok karena masalahnya bisa jadi upper back pain biasa biofasial trigger point syndrome bisa greater oksipital nerve entrapment bisa tension type headache bisa cervicogenic headache yang semuanya itu problemnya cuma satu kok karena postur yang salah pada saat beraktifitas termasuk kita pakai gadget terlalu banyak oke sudah nemu dok alat bantunya pegang di depan dada dok sudah dong saya perlu input ada karena kalau digratisin saya gak jadi show ada dok sudah salah satu boleh nyalakan micnya untuk saya tahu bahwa oke sekarang taruh disini beratnya sekian ya dok ya 2 kilo katakanlah ini akual saya kan cuma 200 cc cuma 200 gram 2 ons nah sekarang taruh di depan dok turuskan tangannya oke kita hitung sama-sama kuat berapa detik susur asli tolong hitung oke kalau saya kan enteng saya sambil minum ya dok ya kalau gak kuat udah dok berkonsen 10 detik masih ada yang tahan masih ada yang tahan pegel pegel nah apa yang terjadi pada saat kepala saya ini boleh ambil menekinian orang lengkap kepala saya ini tadi digambar salah satu gambar gak ada ya kalau saya berdiri tegak itu kepala saya dengan spine itu begini dok kalau lihat dari depan lurus ya dok ya tapi kalau lihat dari samping ini dia ada lengkungan ya dok di leher dia lordosis lordosis artinya melengkung ke depan di punggung itu ya melengkung ke belakang kifosis di lumbal dia melengkung ke depan lagi ke depan lagi ini dok lordosis kemudian disakrum dia kifosis lagi lengkungan ini terjadi untuk mengakomodir kita yang tadinya makhluk yang terlentang tidak bisa bergerak jadi bayi jadi bisa miring kiri miring kanan lalu bisa terjadi perubahan center of gravity yang kemudian mulai merangkal mulai duduk mulai berdiri sehinggalah ada lengkungan-lengkungan ini yang gunanya adalah untuk mengatur supaya distribusi beban badan terhadap badan itu tidak besar dan cukup efektif efisien bagi kita untuk nah ini untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik disini ada kepala dok kalau lihat di slide-nya ya yang ini disini ada kepala jadi gepeng karena kepotong ini kepala kepala kita berarti kurang lebih ya 3, 4, 5 kilo lah dok kalau tangan saya ini kalau dokter tahu kalau dokter mau langsing gitu kan dokter kan olahraganya aerobik olahraga aerobik itu adalah olahraga yang berlibatan otot-otot besar yaitu upper extremity atau lower extremity nah tadi dokter kanser dan dokter itu pegang benda itu pakai tangan yang otot-ototnya besar bayangin cuma bisa 10 detik sekarang leher kita ini kepala kita ini yang 3, 4, 5 kilo ini disanggaknya oleh siapa dok oleh otot-otot leher yang kecil-kecil dok kasihan mana tahan main hp 3 jam 5 jam ngetik di laptop 3 jam 5 jam gak berhenti-berhenti seharian bisa jadi kalau anak saya semalam suntuk apa dia gak capek dok kalau capek yang terjadi itu apa asam laktat numpuk asam laktat numpuk itu menyebabkan pegel terus lama-lama nyeri kalau sudah nyeri seperti tadi saya sakit gigi timbul garing mechanism kenceng dia dok kalau sudah kenceng lah otot itu punya racun punya asam laktat dan lain-lain yang harus dibuang ke pembuluh darah supaya menjadi hilang jadi gak pegel lagi nah kalau ototnya dikenceng kalau kita pernah makan rendang dok kan ada kan ada pembuluh darah ada lagi yang lain ada pembuluh darah ada saraf seperti tadi gambar di kepala dok yang lewat di antara otot tersebut kan sehingga pada saat dia kenceng ini otot yang flat ini otot yang relax pada saat kenceng lihat ketekan saraf dan pembuluh darahnya dok ini rigid kalau selang air dok kalau berubah bentuknya yang terjadi adalah dia kelipat kalau kelipat standing itu artinya dia tidak bisa lagi mengalirkan darah tidak bisa mengalirkan nutrisi ke otot-otot yang kenceng tadi yang di leher termasuk asam laktat tadi mana bisa masuk ke pembuluh darah untuk dibuat gak bisa kita orang sudah bilang ngulik bak disitu jadi rasanya tetap disitu sakitnya nambah karena suplai makanan tidak bisa masuk ke sana sehingga lingkaran setan terjadi sehingga kemudian yang terjadi adalah otot-otot di leher akan menjadi kencang sekali sehingga kalau di ronsen itu flat dia lurus yang harusnya lurus jadi enggak termasuk kemudian otot ini sembung-menyembung seperti Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu gitu kan ini juga sama upper backnya juga jadi kenceng dong karena dia nahan upper back nahan kenceng narik lagi dong ke leher sehingga yang terjadi kemudian selain tadi bisa greater occipital nerve karena dia ada disini dok neken juga narik juga ke otot-otot kepala sehingga kalau tadi ditampilkan di USG-nya greater occipital nerve itu antara lapisan otot yang terakhir dengan yang kedua terakhir udah kenceng kan ketekan ketekan terentrap ya terjadi nerve injury disana udah kejadian sesuai dengan greater occipital nerve entrapment sehingga kemudian kalau masalahnya cuma greater occipital nerve entrapment aja oke kalau ternyata MTPS-nya harus diobati obati juga kalau ternyata kemudian kita perhatikan lagi disini leher dong tolong kalau otot itu menjadi kenceng dia akan narik secara anatomi maka itu kepala itu di bawah ada ini nih ini ini leher dok jadi kalau yang tadi monokin yang besar itu saya potong disini ini ada real size saya dok segini cervical 1 2 3 4 5 6 7 dari belakang ini kranium dok bayang dok kalau ototnya menjadi kenceng ini kan ketekan dok ketarik ini ketarik yang terjadi adalah sambungan antar tulang belakang itu ada yang disebut dengan facet dok apa gak mungkin itu facetnya jadi ketekan ketekan lah artropati sakit ya dok pada saat terjadi artropati di cervical area dok tadi kan sudah dibilang nyuri disitu source of painnya disitu tapi seringkali yang terjadi adalah refute pain dimana cervical atas akan menyebabkan sefalgia cervical bawah facet itu akan menyebabkan upper back pain nah sehingga kemudian itu sebabnya tadi di cek result of position lehernya bagaimana karena kalau terjadi facet problem dia ekstensi sakit freksi enggak kenapa karena ini facetnya dok yang kecil ini kalau ekstensi lihat mendekat kan dok sakit kalau freksi dia enggak kalau lateral band lihat beding kiri beding kanan nih sakit dong ngetekan band kesebelahnya itu enggak jadi facet tadi harusnya masuk didik sehingga pada saat kita berubah postur problem itu banyak yang bisa muncul secara anatomi sendi tulang migamen otot secara otot entrapment bisa terjadi karena saras itu lewatnya di antara otot gitu dok reasoningnya ya dok sehingga kita kembali lagi ke slide yang tadi sudah selesai ini diatur oksipitonevnya terhandle kemudian adalah yang harus dilakukan apa dikasih tau pasiennya ibu ini banyak pakai hp nih berapa ditanya apa banyak masak apa banyak jahit tunduk gitu terus nah itu dikasih tau kita harus tegak bu pasiennya kalau duduk tegak berdiri tegak bari tegak semuanya tegak untuk memfasilitasi badan kita ini mempunyai alignment kesegarisan badan yang baik supaya tidak mudah muncul lagi nyerinya gitu ya dok ya ini boleh dibuat nah sehingga kembali ke slide yang tadi sudah kan ya 5 menit lagi oke ush kenapa nih oke ini gambaran teoritisnya follow up satu minggu oke setelah diberitahu yang boleh dan tidak boleh tidak main hp lagi tidak nunduk perbaiki postur gejalannya tidak ada tidak ada rekurensi dari nyeri kepalanya tidak ada nyeri tekan pada pemeriksaan di greater occipital yang positifnya kan tadi hanya itu ya dok ya sehingga diagnosisnya sama greater occipital nerve entrapment tapi sudah sembuh sehingga yang diberikan tadi adalah selain yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasien ini harus diberitahu bahwa leher ibu itu bukan leher yang unlimited dia terbatas pada saat menopang kepala menopang aktivitas kita yang banyak menunduk jadi pada saat kita memang terpaksa harus menunduk terpaksa harus mengetik pada sekretaris atau karena saya hobi main game main hp istirahat sebelum nyerinya muncul begitu mulai kenceng-kenceng istirahat dulu stretching dulu kenapa stretching karena kan ototnya tight ototnya kenceng kalau saya lapar obatnya adalah makan kalau saya haus obatnya minum kenceng tarik gitu dan tarik-menarik ini menjadi harus menjadi kebiasaan seumur hidup karena ya kebiasaan juga biasanya sulit untuk diubah itu bad habit yang harus diubah perlahan sehingga stretchingnya pun di seumur hidup gitu ya dok ya oke ada masukan ada tambahan ada pendapat lain dok silahkan Dr. Tenny Dr. Tenny katanya mau kasih case dulu dok tapi sementara ada tambahan dulu ada pertanyaan dulu dok kita lanjut ke case berikutnya yang berbeda mungkin dokter ada pertanyaan untuk case yang barusan dok jangan khawatir ya dok kalau dokter mengira bahwa harus di EPN enggak juga dok kalau mas Leng greater occipital nerve itu dokter bisa lakukan akupunktur kalau dokter bisa akupunktur dokter boleh pijit-pijit dok pijit-pijit kenapa pijit karena pijit itu akan membuat relax otot kalau otot relax maka entrapon itu akan menjadi kendor juga kan dok sudah hilang jadi kalau kita ingat lagi step radar pengobatan itu kan ada step 0 bisa dimunculkan dari step 1 2 3 dan seterusnya dimana step yang 0 itu adalah tindakan yang sifatnya non-medikamentosa sifatnya rehabilitatif termasuk yang bisa dilakukan oleh pasien dengan sendirinya ini dok ini di monitor munculnya apa oke step 0 itu non-obat non-obat itu termasuk istirahat yang harus dilakukan oleh pasien termasuk juga pemberian obat-obatan topikal apakah sifatnya herbal atau yang bisa dibeli bebas di apotek gitu ke obat nah kalau dengan cara demikian tidak menyelesaikan masalah data rehat ini bisa sudah mulai masuk dengan modalitas yang banyak ya dok ya apakah diberikan pants atau heating atau icing dan lain-lain supaya nyirinya menjadi hilang kalau tidak cukup bisa dikombinasikan dengan analgesik yang sifatnya non-opioid kalau sudah sembuh yaudah tinggal turunkan lagi treatmentnya jadi kita harus step by step kalau kurang kita tambahkan opioid bisa munculkan lagi tambahkan opioid yang ringan tramadol misalnya gitu ya dok ya setnya tolong dibuang kalau masih kurang lagi kita bisa kan berikan opioid kuat jadi tidak langsung IPM IPM ini dok hanya sebagian kecil dari treatment yang diperlukan oleh pasien 80% pasien nyeri itu sudah selesai di non-obat step 1 step 2 step 3 jarang diperlukan dok 20% sisanya itu yang perlu pertolongan dokter step 2 step 3 nah IPM ini dimana letaknya paling cuma 5% dok ini jangan khawatir jadi dokter bisa lakukan apapun tapi jangan lupa jangan santai lebih dari 3 bulan kalau pasien itu sudah nyerinya 3 bulan dia masuk ke fase kronik yang tadinya nyeri itu sifatnya rosyceptif bisa menjadi mixed pain dimana ada kontribusi neuropathic pain yang menyebabkan pasien itu akan jadi berkepanjangan karena menjadi sulit di treat karena ada kontribusi dari sistem simpatis gitu dok ya oke kalau bisa ada greater occipital nerve entrapment tadi kebetulan karena masalahnya jelas dan sudah 1 tahun sudah masuk kronik saya lakukan IPM sesuai dengan indikasinya ya dok ya sekarang saya kembalikan dulu ke dokter Kansa silahkan dok terima kasih dan untuk malam ini selain dokter Novi ada dokter Tenny dok malam dokter Tenny dokter Tenny ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi malam ini yang akan membahas kepada kita tentang suatu case yang sudah beliau tahu baik dokter Tenny sudah siap dok suaranya suaranya gak ada dok oke suara belum ada belum terdengar suaranya oke oke sudah ada dok saya share PPT dokter dari sini ya dok ya oke doktor Tenny doktor Tenny pin doktor Tenny pin doktor Tenny supaya doktor Tenny sebelahnya doktor Tenny doktor Tenny suaranya kurang kenceng kayaknya dok nah siap dok segini cukup dok jadi perkenalkan dulu nama saya dok saya seorang kesehatan dan cek kesehatan dok itu cek kesehatan karena saya kesehatan 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 pasal kesehatan 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 Terima kasih 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 Jelas Terima kasih 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 Bisa Terima kasih 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 Terima kasih